Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, shalom, salam, damai, sejahtera untuk Anda semua. Hari ini adalah hari Jumat terakhir di tahun 2022. Maka sekali lagi dan juga tidak pusan-pusan, saya mengajak Anda untuk selalu bersyukur atas hari-hari Jumat yang sudah kita lalui di tahun 2022. Sekaligus kita juga bersyukur pada Pesta Keluarga Kudus Yesus Maria dan Yusuf. Syukur apa yang mau kita ungkapkan? Yaitu syukur atas perlindungan Tuhan dalam keluarga. Syukur atas Tuhan yang memelihara kesatuan cinta di dalam keluarga. Dan keluarga Kudus Nasaret, yaitu keluarga Yusuf, Maria, dan Yesus adalah sebagai contoh sebuah keluarga yang tidak terpecah. Karena penderitaan mereka, karena perjuangan iman mereka. Syukur itu dapat kita ungkapkan karena kita memperoleh inspirasi dari Injil Matius, Bab 2 ayat 13 sampai dengan 15, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 23, yang mengisahkan bagaimana perjuangan Yusuf menyelamatkan Maria dan kanak Yesus. Atas kejahatan Herodes yang mau membunuh Sang Mesias, maka anak itu pagi-pagi buta diungsikan ke Mesir. Mereka hidup di Mesir dalam ancaman penghormatan terhadap dewa-dewa. Hidup di Mesir sebagai keluarga yang terasing, jauh dari ibadat Israel, jauh dari ba'id Allah, jauh dari sinagoga, jauh dari para pengajar iman. Belum cukup rupanya, ketika malaikat menyuruh mereka pulang kembali ke Israel, ternyata Archelaus menjadi raja di Judea, sebagai raja yang dikenal lebih kejam daripada Herodes. Maka Yesus tidak kembali ke Bethlehem, di mana ia dilahirkan sebagai anak harapan. Mereka tinggal di Nasaret, sehingga keluarga ini disebut sebagai keluarga Nasaret. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, peristiwa keluarga Kudus, Yusuf, Maria, dan Yesus, menunjukkan kepada kita bahwa relasi sebuah keluarga itu bukan hanya sekedar relasi seksual. Keluarga itu bukan hanya sekedar sebuah kontrak sosial, tetapi adalah suatu bentuk komitmen cinta kasih, sebuah komitmen kesatuan, sebuah komitmen untuk menyelamatkan masa depan. Maka walaupun Maria mengandung Yesus karena roh Kudus, Santo Yusuf tetap mengambil Maria sebagai istrinya karena Yusuf mau menyelamatkan masa depan bukan hanya keluarganya, tetapi masa depan anak manusia seluruhnya. Itulah yang patut kita syukuri atas tahun-tahun yang telah kita jalani ini. Syukur atas kekuatan cinta kasih Allah dalam keluarga yang menguatkan kita untuk selalu memelihara masa depan kita, bukan hanya karena masalah material, tetapi juga masalah cinta kasih di dalam hidup keluarga. Syukur atas Tuhan yang telah memberi perlindungan pada keluarga kita masing-masing. Amin.